Semua orang tahu kalau permain membantu otak kita bekerja lebih cepat. Hanya saja bagaimana kamu bisa memasukkan mereka ke dalam kelas. Hari ini kami akan membagikan beberapa trik berguna yang akan mengubah sesi belajar menjadi kebahagiaan yang manis dan lucu. Ya ampun, ini adalah mahakarya sejati. Karya yang bagus, Susie. Ini baru namanya lukisan. Marshmallow dan waffle cone itu terlihat sangat lezat. Aku jadi mau makan. Sekarang aku melihat, sekarang tidak. Tidak akan ada yang menyadarinya. Aku mau ambil sedikit. Anak muda? Itu bukan makanan. Itu objek lukisan. Sekarang gambar. Hey, pengen manisan? Ini ada trik untukmu. Apa yang kamu lakukan? Makan cat bisa bikin kamu keracunan. Aku mau yang beda. Hmm, lezat. Dan yang terpenting itu bisa dimakan. Untuk membuat cat ini yang aku lakukan, cuma mengambil beberapa permen warna-warni, taruh ke dalam palet seperti ini, dan lalu campur dengan air. Lalu aduk sedikit dengan tongkat kayu dan... Voila! Cat cerah dan lezat siap digunakan. Hmm, manis. Boleh aku coba? Kalian makan siang atau membuat karya seni? Mulai bekerja sekarang. Saya akan datang dan memperiksa progres dalam lima menit. Hai, Alice. Halo. Oh, hati-hati, Mary. Oh, semuanya jatuh dari tanganku hari ini. Aku sangat kikuk. Tapi aku bebek saja. Jangan khawatir. Aku hanya perlu menjepit kertas-kertas ini, jadi sejarah tidak terlulang kembali. Penjepit kertas ini sempurna. Alice, boleh aku pinjam beberapa? Sepertinya itu bukan yang kamu cari. Maksudku, hanya saja aku punya sesuatu yang enak tersembunyi di dalam kotak penjepit kertas itu. Lihat. Wow, jenius! Dan sebenarnya membuat kotak kecil rahasia ini sangat mudah. Keluarkan semua klip kertas ke dalam tutupnya dan tutupi dengan lingkaran kertas di atas seperti ini. Lalu, taruh camilan manismu ke dalam kotak dan tutup. Sekarang, klip kertas cuma ada di atasnya dan kamu punya kejutan manis. Di bawahnya. Mau coba? Terima kasih. Ini jauh lebih baik daripada penjepit kertas. Dan aromanya luar biasa. Baiklah, murid-murid. Hari ini kita membahas topik baru. Aku harap semua orang mencatat. Yap, menulis, menulis. Bagus sekali. Sebaiknya jangan mengganggu. Aku masih punya urusan lain untuk diselesaikan. Aku harus melihat buku catatanku. Ah ya, ini dia. Hmm, enak banget. Apa yang buku guru lakukan? Sepertinya aku dengar ada yang mengunyah. Hmm, aku penasaran siapa itu. Aku mau ke sana. Emma, ayo. Ini kesempatan kita. Apa? Kenapa aku tidak berpikir untuk membuat sesuatu seperti ini? Yang perlu kamu lakukan adalah cuma memotong beberapa halaman di tengah lalu menuangkan permen ke dalamnya. Abis itu ditutup dan tidak ada yang curiga. Inilah yang kita impikan. Ambil sedikit yuk. Bu guru pasti tidak akan sadar. Apalagi karena ini sangat banyak. Aku mau ambil yang hijau. Dan satu lagi. Iya, kita sangat beruntung hari ini. Apa yang terjadi di sini? Ini mengerikan. Beraninya kalian menyentuh permenku? Hmm, baiklah. Kamu tahu apa? Lagi pula aku sedang diet. Silahkan. Tapi jangan beritahu siapa-siapa ya. Hmm, enak banget. Terima kasih. Aku lapar. Perutku berisik karena keroncongan. Dan kelasnya masih lama banget selesainya. Sepertinya aku tahu apa yang harus dimakan. Keripik favoritku. Untung aku bawa ini tadi. Oh, tidak. Apa yang aku lakukan? Sekarang semuanya jatuh deh. Apa yang kamu lakukan? Ini bukan ruang makan. Ayo, Alice. Tenang. Aku punya sesuatu yang akan menghiburmu. Kotak pensil? Aku tidak butuh itu. Terima kasih. Wow. Ini kotak pensil rahasia. Ini hal terbaik yang pernah aku lihat. Kamu bisa membuatnya sendiri. Untuk membuatnya, ambil kaleng printless dan keluarkan keripiknya. Lalu bungkus tabung dengan sepotong bulu palsu. Seperti ini. Potong kain sesuai ukuran. Sekarang kotak pensil kita membutuhkan sesuatu untuk menutup. Ini perlu dipendekin seperti ini. Cukup olaskan lem ke tempat yang kamu mau dan tekan dengan kuat. Pulangi proses ini dengan potongan kain. Jangan lupa bagian bawah tabung dan penutupnya. Jaga tidak, kamu akan ketahuan. Ini juga butuh beberapa lem di sini. Dan selesai. Tempat keripik kita sudah siap. Sekarang taruh keripik pada tempatnya. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Terima kasih banyak. Mary, penemuanmu menyelamatkanku dari kelaparan. Ayo, ayo. Di mana mereka? Pompong konyol ini makan tempat banget. Cantik banget. Ini bukan yang aku cari. Oh, maaf Susie. Aku tidak sengaja. Tunggu. Aku tahu bagaimana menembusnya padamu. Tada. Kamu suka itu? Wow. Wuh, permen kapas. Aku suka ini. Aku tahu kamu pasti suka. Dan aku juga setuju. Ini lebih baik daripada pompom. Hai, Mary. Hari baru, suasana baru. Aku benar, kan? Oke, jadi, buku catatan, kotak pensil, pulpen, penghapus, semuanya sudah siap. Apa yang kamu punya di sana? Kenapa kamu butuh post-it banyak banget? Ini bukan cuma post-it, Ted. Lihat apa yang aku sembunyikan. Mau satu? Sungguh pertanyaan yang konyol. Tentu saja aku mau. Lezat. Ini masih banyak buatmu. Dan karena aku menyembunyikannya dengan sangat baik, ini cukup untuk semua orang. Untuk menyembunyikan permen seperti aku, cukup lipat-lipat seberapa kertas dan potong setengah dari tepungan satu warna yang tersisa. Lalu, ulangi langkah ini untuk setiap warna lainnya. Semakin banyak kamu potong, semakin banyak ruang untuk camilan. Lalu, isi saja setiap potongan dengan permen. Hari ini aku punya coklat, tapi apapun bisa digunakan. Tets, sepertinya kamu sedikit sedih. Kamu suka kue? Apa maksudmu, Mary? Maksudku, ini waktunya gemil. Kami harap kamu mengikat semua trik yang kami tunjukkan hari ini. Sekarang saatnya untuk tertawa dan menonton blooper yang lucu ini. Sebelum video berakhir, jangan lupa untuk like dan subscribe seluruh kami. Yang harus kamu lakukan adalah klik tombol merah di bawah ini. Hah, itu lebih baik. Sekarang sampai jumpa lagi.